Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Tanyun, ada apa denganmu? Sian-sian bertanya dengan cemas Wajahmu tampak jelek Wajah Tanyun kembali normal dan berkata Bukan apa-apa Aku hanya terkejut Aku belum pernah melihat sebelumnya Bahwa ada benih api yang memiliki atribut es dan api pada saat yang bersamaan Oh ngomong-ngomong Sian-sian, kamu padatkan tampilan benih api yang kamu dapatkan Aku ingin melihatnya Tunggu sebentar Menurut ingatannya, Sian-sian menjentikan lengannya dengan ringan Dan hembusan kekuatan abadi Berubah menjadi gambar memori Dalam gambar Sekelompok api setinggi 10 kaki Benih api terkadang berubah menjadi abu-abu Terkadang merah darah Dan kedua warna itu terus bergantian Ini api iblis wilayah luar Tanyun mengerutkan kening Pada kenyataannya Gelombang mengerikan meledakan di dalam hatinya Tanyun penuh dengan keraguan Dan hatinya tampak ngeri Bagaimana ini bisa terjadi? Alam abadi Hongmeng ke-9 Dan wilayah iblis luar sama sekali tidak berada di alam semesta yang sama Jadi bagaimana api iblis luar angkasa Bisa muncul di soul differing abyss Segera Tanyun memiliki firasat yang buruk Singtian Supreme, Si Yuan Supreme Mereka pasti menyembunyikan sesuatu Dua Supreme tidak mungkin tidak mengetahui asal-usul Dari jurang yang melahap jiwa Mungkinkah dua Supreme memiliki motif tersembunyi Dengan iblis-iblis besar dari luar dunia? Tanyun berpikir demikian Karena dia tahu bahwa ada dua alam semesta besar Di alam semesta tanpa batas ini Alam semesta yang pertama Terdiri dari alam dewa Hongmeng Alam dewa Si Yuan Alam dewa Singtian Sebelas alam abadi Dan alam fana Yang disebut alam semesta dalam Yang kedua adalah alam semesta luar angkasa Di alam semesta luar Ada iblis luar angkasa Di masa lalu ketika Tanyun adalah Hongmeng Supreme Alasan mengapa dia terluka parah Adalah karena dia beserta dua Supreme lainnya Mempertahankan alam semesta dalam Mereka bertempur dengan para iblis dari alam semesta luar Setelah itu Tanyun justru diserang oleh dua Supreme Dan akhirnya mengutuk dirinya sendiri Untuk memasuki reinkarnasi dunia Api iblis wilayah luar Adalah api unik di dalam semesta luar Dan itu tidak ada di alam semesta dalam sama sekali Tanyun berpikir dalam hati Api iblis wilayah luar sama sekali tidak lahir dari jurang pemakan jiwa Tetapi seseorang dengan sengaja Menempatkannya di jurang pemakan jiwa Ada juga yang disebut harta surga dan bumi Seharusnya juga ditempatkan di dalam sini Begitu orang memasuki jurang yang melap jiwa Kekuatan jiwa mereka akan dilahap Memikirkan hal ini Tanyun mengerutkan kening Mungkinkah ada formasi besar Yang melahap kekuatan jiwa Dan seseorang memasukkan harta surga dan bumi Kedalam jurang yang melahap jiwa Hanya untuk menarik orang-orang Tujuannya adalah untuk memberikan kekuatan jiwa Dan kekuatan abadi pada formasi Memikirkannya Tanyun memandang sian-sian ke samping dan bertanya Di Soul Divering Abyss Selain melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi Bisakah juga melahap hal-hal lainnya Mendengar kata-kata itu Sian-sian berkata Aku ingat Aku juga mendengar dari seorang senior Bahwa semakin dalam darah akan tertelan Senior di mulut sian-sian adalah ayahnya Yaitu Ouyang Duantian Melahap kekuatan jiwa Kekuatan abadi dan bahkan esensi darah Ini juga terkait dengan iblis luar angkasa Memikirkan hal ini Tanyun tiba-tiba terbangun Dan hatinya terkejut Aku mengerti Akhirnya aku mengerti Di jurang yang melahap jiwa Harusnya ada formasi besar untuk kebangkitan langit Tujuannya kemungkinan besar Untuk menghidupkan kembali dengan cara menyerap kekuatan jiwa manusia Kekuatan abadi dan esensi darah Ini pasti berkaitan dengan iblis wilayah luar Sepertinya dua supreme benar-benar memiliki kesepakatan Dengan iblis wilayah luar Kalau tidak Bagaimana mereka bisa membiarkan jurang yang melahap jiwa Muncul di alam abadi Hongmeng ke-9 Selain itu Asal makam para dewa kuno Dua supreme harusnya juga tahu Si Yuan Supreme Sing Tian Supreme Apa yang kalian lakukan pastinya membantu penguasa iblis wilayah luar Untuk kembali hidup Semakin Tanyun memikirkannya Semakin banyak kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya Aku harus pergi ke bagian terdalam Dari jurang mau dan mencari tahu Pada saat ini Suara tipis menyelap pikiran Tanyun Tanyun Apa yang kamu pikirkan? Oh tidak ada Tanyun menjuk ke api iblis wilayah luar Dalam gambar memori dan berkata Aku ingin tahu jenis api apa itu Dan mengapa aku belum pernah melihat sebelumnya Sian-sian tersenyum dan berkata Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya Itu sangatlah normal Setelah aku kembali Aku bertanya kepada banyak senior Dan mereka juga tidak mengenal benih apa itu Tidak peduli apa itu Aku memperkirakan Bahwa peringkat benih api itu di peringkat kaisar tingkat menengah Setelah berbicara Sian-sian melihat ke kedalaman hutan dengan sedikit ketakutan Lalu dia berkata Tanyun Aku hanya pergi jauh ke tempat ini pada awalnya Dan kemudian aku tidak tahu apa-apa tentang daerah yang lebih dalam Apakah kita akan pergi ke lebih dalam? Tanyun menepuk bahu sian-sian dan berkata Aku akan masuk lebih dalam Tetapi tidak sekarang Kita harus menunggu disini selama 30 tahun Dan kemudian masuk lebih dalam Sian-sian melebarkan matanya yang indah Matanya penuh kepanikan Tanyun Kita telah berada disini selama lebih dari 6 tahun Jika harus disini 30 tahun lagi Itu artinya 36 tahun totalnya Dalam waktu yang lama Meskipun kita dapat menyerap kekuatan abadi di batu abadi Untuk memulihkan kekuatan kita Tetapi jiwa kaisar kita terus ditelan Aku khawatir pada saat itu Kita akan pingsan Selain itu 30 tahun dari sekarang Jika kita bertemu Mo Chang Feng Mo Chang Seng Bai Siao dan yang lainnya Maka kita akan mati Ngomong-ngomong Mo Chang Feng dan Mo Chang Seng Di ranah kaisar agung tingkat pertama Bawahan Bai Siao Ada yang di ranah kaisar aja tingkat ke-11 Meskipun jiwa musuh juga ditelan Tapi bagaimanapun juga Jiwa kaisar mereka jauh lebih kuat daripada kita Saat itu aku khawatir kita akan linglung Sementara musuh masih terjaga Mendengar ini Tanyun melihat ketubuh Seng Chan yang kurus dan agak menyedihkan Tanyun menundukkan kepalnya di samping telinganya Dan berkata dengan lembut Aku akan memberitahumu sebuah rahasia Kekuatan melahap di Sol Tivoring Abyss Tidak memiliki pengaruh pada jiwa kaisarku 30 tahun kemudian Jika kita benar-benar bertemu Mo Chang Feng dan Mo Chang Seng Kedua bersaudara itu akan melemah Aku akan menemukan cara menghabisi mereka Ada pun empat bawahan Bai Siao Akan mudah untuk berurusan dengan mereka pada waktu itu Jadi apa yang kita takutkan Setelah mendengar ini Sian Sian terkejut Ternyata jiwa kaisarmu belum tertelan Ini luar biasa Setelah sok krona merah muncul di wajah Sian Sian Setelah itu Sian Sian dan Tanyun duduk di hutan Memasang penghalang kedap suara Dan mulai mengobrol Saat mengobrol Tanyun memberitahu Sen Su Bing dan yang lainnya Bahwa dia akan tinggal di jurang pemakan jiwa selama 30 tahun Ketika Sen Su Bing dan yang lainnya mendengar bahwa mereka akan tinggal begitu lama Itu artinya Akan menghabiskan lebih dari 300 ribu tahun di pagoda Ling Siao Jadi Sen Su Bing dan yang lainnya meninggalkan pagoda Ling Siao Duduk-duduk dengan Tanyun dan Sian Sian Dan mulai berbicara tentang dunia Waktu berlalu 20 tahun kemudian Semua orang kecuali Ying Ying dan Tanyun Merasa pusing yang semar di lubuk hati mereka Setelah 10 tahun Sen Su Bing, Sian Sian dan yang lainnya Pikiran mereka menjadi semakin melemah Dan penglihatan mereka menjadi kabur Sen Su Bing berkata Suamiku jika terus begini Aku khawatir Sian, Neryukin, dan yang lainnya Akan pingsan dalam 20 tahun lagi Kamu harus membawa kami keluar dari sini Dalam waktu 20 tahun Jika tidak Hidup kami akan dalam bahaya Tanyun mengaguk dan berkata Ying Ying kamu tetaplah denganku Sian Sian, kamu dan Su Bing masuk ke dalam pagoda Ling Siao Baiklah Sian Sian mengangguk Dan memasuki pagoda Ling Siao Bersama Sen Su Bing dan yang lainnya Hanya Toba Ying Ying Yang sudah berada di ranah kaisar tingkat ke-12 Yang tersisa di samping Tanyun Tanyun tahu Bahwa alasan mengapa jiwa kaisar Ying Ying Tidak tertelan adalah karena diara surgawi Ying Ying ayo pergi Tanyun selesai berbicara Dan Toba Ying Ying naik ke udara Terbang menuju ke dalaman dengan kecepatan tinggi Dalam 30 tahun terakhir Sian Sian memberi Tanyun dan yang lainnya Batu abadi tingkat tinggi Yang mereka makan untuk memiliki kekuatan abadi Yang telah terkuras Hari ini Kekuatan Tanyun dan Toba Ying Ying Tetap pada puncaknya Toba Ying Ying memiliki kekuatan Untuk melawan ranah kaisar raja tingkat ke-7 Sementara Tanyun Dapat melawan ranah kaisar raja tingkat ke-8 Dengan kata lain Pada saat ini Tanyun tidak takut sama sekali Melawan 4 bersaudara dan bayisya Serta 124 lainnya Waktu berlalu 3 tahun kemudian Ketika Tanyun terbang menuju ke dalaman Sol Devouring Abyss Dia menemukan beberapa benih api iblis wilayah luar Tetapi dengan penglihatan Tanyun Dia secara alami melihat Bahwa peringkat benih api itu terlalu rendah Pada saat yang sama Di tanah yang gelap dan tandus Hampir 100 orang di ranah kaisar muncul Ada pria dan wanita Dan pada saat ini Wajah semua orang penuh dengan kengerian Pemimpinnya tidak lain adalah Baixiao Tuan muda ketiga dari Manson Jenderal Baixiao yang berada di ranah kaisar raja tingkat ke-7 Memiliki wajah pucat yang menakutkan Pada saat yang sama Jiwa kaisar dalam pikirannya tertelan Menyebabkan dia merasa bahwa dia berjalan dengan ringan Baru kemarin Baixiao memimpin 124 bawahannya Untuk menghadapi sekelompok benih api iblis wilayah luar Akibatnya Mereka dikejar Dan dihabisi oleh benih api itu Sekarang termasuk Baixiao Masih ada 99 orang yang tersisa Sekarang 99 orang masih shock Dan masih memiliki ketakutan yang tersisa Baixuan Huang Terima kasih untuk kali ini Mbaixiao berkata Jika bukan karenamu Aku mungkin sudah mati Mbaixuan Huang yang berada di ranah kaisar raja tingkat ke-11 Membelai kepalanya yang buta Dan berkata dengan hormat Tuan muda ketiga Kami telah berada di jurang pemakan jiwa selama 39 tahun Kita perlu lebih dari 9 tahun lagi Untuk sampai ke pintu keluar Tuan muda Kita harus bergegas dan meninggalkan tempat ini Mendengarkan hal itu Tiga bersaudara Bayritian Bayridi dan Bayriksuan Buru-buru setuju Orang lainnya di ranah kaisar raja tingkat pertama Hingga ketujuh juga mengangguk setuju Karena dilahap selama hampir 40 tahun Meskipun semua orang telah menyerah batu abadi tingkat tinggi Jiwa kaisar mereka Telah dilahap dengan sangat serius Secara khusus 38 orang di ranah kaisar raja tingkat pertama hampir kehilangan kesadaran Setelah mendengarkan Bayisiao mengangguk dan berkata Baiklah ayo pulang Tanpa menunggu kata-kata Bayisiao Bayrihuang tiba-tiba menjadi bersemangat Dan berkata dengan suara rendah Tuan muda ketiga Ada sesuatu yang bagus Ada apa? Bayisiao bertanya dengan ekspresi lelah Bayrihuang menggelengkan kepanya yang pusing Dan segera Wajah tuanya yang keriput mekar seperti krisan Dia tersenyum dan berkata Tuan muda Bawahan menemukan melalui kesadaran abadi Bahwa Tan Yun dan Sian Sian terbang ke arah kita Namun penampilan Sian Sian telah berubah Tapi dia masih berada di ranah kaisar tingkat ke-12 Diperkirakan gadis kecil itu Telah mengubah wajahnya Bayisiao tiba-tiba menjadi bernafsu Apakah ini benar? Tuan muda itu benar sekali Bayrihuang berkata Paling banyak tiga napas lagi mereka akan datang Ini sangat bagus Semangat Bayisiao terangkat Tanpa menunggu Bayisiao berbicara Dua sosok turun dari langit Dan mendara di depan Bayisiao Berubah menjadi Tan Yun dengan jubah ungu Dan Toba Inying dengan gaun putih Bayisiao tertawa sembrono dan berkata Tan Yun oh Tan Yun kita benar-benar ditakdirkan Tidak perlu usaha untuk mencarimu Aku tidak menyakai kita akan benar-benar bertemu Bayisiao memandang Toba Inying dengan licik Aku tidak peduli apakah kamu gadis dari sebelumnya atau orang lain Singkatnya Tuan muda ini akan menangkapmu Mendengar hal ini Mata indah Toba Inying dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin Mengapa kamu ingin menghabisi Tuan muda ini? Bayisiao berkata sambil tersenyum Kamu tidak bisa menghabisiku Bagaimana kamu bisa menghabisi Tuan muda ini Hanya dengan ranah kaisar tingkat ke-12 Namun, kamu bisa menemani Tuan muda ini Membuat diriku bahagia Tanpa menunggu Bayisiao tertawa Tan Yun berkata dengan tegas Pergilah ke neraka Suara mendesing Tan Yun berubah menjadi sinar ungu Dan menyerang Bayisiao dengan kecepatan tinggi Bayisiao memerintahkan Bayi Riuwang Habisi dia untuk Tuan muda ini Bawahan patuh Tubuh Bayi Riuwang meledak Dengan aurara nakaisar aja tingkat ke-11 Mata Dewa Hongmeng Tiba-tiba Mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh Menembus kehampaan yang redup Tan Yun mencibir dan berkata Keledai botak tua Aku tidak percaya Jiwa kaisarmu telah ditelan begitu lama Sekarang mudah bagiku untuk mengendalikan dirimu Tiba-tiba Adegan yang menakutkan Bayisiao terjadi Dalam kengerian Bayisiao Bayi Riuwang yang secara agresif menyerang Tan Yun Tiba-tiba berhenti dari kehampaan Pada saat ini Bayi Riuwang memegang pedang panjang Dan melayang di depan Tan Yun dengan tetapan kusam Saat berikutnya Suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi Terdengar di benak Bayi Riuwang Habisi ketiga saudaramu dan yang lainnya Bayi Riuwang tertawa terbahak-bahak ketika dia menjawab dengan ekspresi kusam Dan pada saat berikutnya Dia muncul di samping Bayi Ritian Memegang pedang dengan aliran darah yang menembus kepala Bayi Ritian Saudara keempat Kamu dikendalikan oleh Tan Yun Bayi Riti tampak bingung dan merang sedih Oke guys cukup sampai sini dulu Kalian ngerasa gak sih Suara Mimin tuh berbeda ya Karena kemarin pakai aplikasi editnya tuh berbeda guys Sekarang gimana apakah lebih enak didengar atau enggak ya Kalian komentar aja di kolom komentar ya Kasih masukan untuk Mimin Soalnya ini pakai aplikasi lain ya Buat ngisi suaranya Oke sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa di Selamat menikmati